Demam pengadil lapangan cantik berusia 20 tahun. Dia adalah Carolina Bojar. Wajah dan foto Bojar viral saat berasal di lapangan hijau, kalah memimpin sebuah laga di Grekau. Fotonya viral setelah dirinya mempublikasikan di akun media sosial pribadinya pada 23 Oktober lalu. Lantas, siapa yang tidak terkesima dengan kehadiran kaum hawa menekuni profesi para kaum adam itu. Nah, siapa sebenarnya darah jelita pengadil lapangan ini? Ya, sejak pertama kali viral, media-media di Polandia langsung sigap menelisik siapa sosok Carolina Bojar ini. Usut-penyusut, Bojar memang memiliki hasrat menjadi wasit. Bojar tidak serta-merta langsung menyukai profesi ini. Tentu ada yang menginspirasi. Dan Bojar terinspirasi dari kakeknya Carol Bojar, yang konon juga seorang wasit berlisensi. Menurut kabar, ketika Bojar mengikuti pelatihan wasit di Polandia, Bojar adalah satu-satunya peserta wanita. Tentu hal ini menjadi pemandangan yang tak lazim, apalagi dengan para cantik yang dimilikinya. Ternyata, menjadi wasit profesional bukanlah tujuan utama dalam berkarir. Meskipun saat ini Bojar sudah dipercaya memimpin sebuah laga di distrik Rekau, Bojar bercita-cita menjadi seorang ahli hukum, seperti pengacara atau hakim. Memang selaras ya, pekerjaan sampingnya sebagai pengadil. Jadi tercetus ide, bagaimana kalau Liga 1 dipimpin wasit secantik ini ya? Pakai wasit asing pun tak luput dari aksi brutal para pemain. Mungkin kalau seorang wanita jelita menjadi pengadil lapangan, nggak bakal pada berani melawan keputusannya. Justru, minta nomor teleponnya ya. Hai, selamat malam. Terima kasih.